Adakah teman-teman di sini yang punya jasa rental mobil? Jika iya, di video kali ini kita akan bahas inspirasi judul copywriting jasa rental mobil. Jadi kembali lagi teman-teman bersama saya, Sean Dres, dari Upgrade.it, Media Belajar Digital Marketing, Digital Network, dan Digital Automation untuk tingkatkan set bisnismu. Di video kali ini, teman-teman, kita akan membahas inspirasi judul copywriting jasa rental mobil. Walaupun ini mungkin nggak banyak yang nonton yang punya jasa rental mobil, tapi tetap sepertinya studi kasus ini studi kasus baru ya. Yang menarik mungkin bagi teman-teman di sini yang ingin belajar copywriting dan ingin melihat dari sudut pandang baru. Gimana sih mas kalau copywriting buat jasa rental mobil? Jadi langsung masuk ke layar laptop saya ini, teman-teman. Nah, di sini teman-teman, saya melihat ada beberapa iklan ya, entah itu kayak di Meta atau di Google terkait jasa rental mobil itu sendiri. Nah, yang pertama, ini saya kutip dari rental mobil Makassar. Sebenarnya sih kalau saya lihat dari tiga kalimat pertamanya ini, ini hanya jadi informasi sih. Perlu diingat, teman-teman, copywriting itu kan tujuannya untuk memersuasi ya. Maka dari itu, agar copywriting teman-teman bisa lebih persuasif, teman-teman harus tambahkan nih kata-kata yang lebih persuasif atau kata-kata ajakan. Misalkan kayak ini, ini andara renkar. Ini kan hanya kayak informasi aja bagi orang. Tersedia manual, metik, dua baris, dan tiga baris bisa lepas kunci atau dengan driver dalam dan luar kota. Sebenarnya sih, kalau di online copywriting masih kurang ini sih, persuasif ya. Masih kurang ada kalimat-kalimat ajakan gitu. Nah, itulah yang nanti kita bahas ya. Inspirasi-inspirasi judulnya seperti apa. Terus yang kedua, dari Devalo Kalentar Mobil. Bagi yang membutuhkan jasa renta mobil lepas kunci atau plus driver, silakan hubungi. Kita besti nomornya sekian. Nah, kalau menurut saya sih ini lebih oke ya. Karena ini menggunakan selective guideline ya. Jadi, bukan langsung menjeleng-jelengkan teman-teman. Tapi, kalau kita ngomongin dari anatomi copywriting sendiri, ini lebih persuasif dibandingkan ini yang nanti jadi informasi aja. Ya. Kami siap melayani besti dengan layanan terbaik. Dalam kota, dalam luar kota, urusan dinas, antar jemput, wedding, oke. Menyediakan armadil terbaik, oke. Nah, tips lainnya juga daripada teman-teman itu pakai kata-kata yang sempat latih kayak terbaik, terlaris, terampu, dan lain-lain. Kalian bisa ganti kata-kata yang lebih spesifik. Karena lebih spesifik itu menarik. Lebih menarik. Misalkan, menyediakan armada yang terawat misalkan. Terawat atau menyediakan armada yang terawat dan apa kira-kira. Saya kurang tahu ya. Untuk industri ini ya. Saya belum riset ya. Tapi intinya adalah teman-teman bisa memberikan kata-kata yang lebih relevan. Yang lebih spesifik. Misalkan, armada ini terawat. Terus, apa, mobilnya itu dijamin bersih. Mobilnya itu juga wangi. Karena kita semprot dengan apa, apa, kayak cairan gusuh apa mungkin. Cairan gusuh mobil. Sehingga mobilnya bisa lebih wangi dan lebih bersih. Itu teman-teman bisa tambahkan. Jadi, alih-alih teman-teman pakai layangan terbaik. Nah, teman-teman bisa ganti yang lebih spesifik. Misalkan, alih-alih, kenapa ini terbaik? Oh, karena kita udah berpengalaman sejak tahun 2012. Atau kita udah dipercaya 2.500 orang. Misalkan seperti itu. Itu teman-teman bisa ganti kata-katanya. Jadi, daripada misalkan, kami siap melayani besti dengan layanan terbaik. Mungkin bisa diganti. Kami siap melayani besti dengan layanan yang lebih baik. Ya, baik itu dari dalam luar. Baik itu untuk urusan dalam kota. Dan penjemputan dalam kota dan luar kota. Urusan dinas, antar jemput. Itu teman-teman bisa ganti. Ya. Next, untuk Google, teman-teman, ini saya lihat Google itu sebenarnya lebih cocok sih. Kalau menurut saya ya. Karena kan jasa rental mobil itu dicari. Maka orang nyamanya di Google. Ini ya. Mereka kebanyakan menggunakan ini ya sih. Apa kayak fitur-fiturnya yang berikan ya. Kayak gini. Harga rental mobil 20 macam. Rental mobil terdekat. Ini kayaknya main kata kunci sih. Terus, rental mobil berusaha perusahaan. Sewa mobil lepas kunci. Rental mobil mewah. harga terbaik di jamin termurah. Nah ini ya. Daripada pakai terbaik di jamin termurah. Mungkin bisa ganti kan. Harganya lebih kompetitif. Itu juga bisa. Ya. Terus. Nah ini daripada kayak kita pakai apa? Klaim. Kamu harus bisa jelaskan kenapa ini bisa menjadi nomor satu. Ya. Jadi alih-alih teman-teman kalau teman-teman ingin membuat kalimat yang lebih menarik. Lebih persuasif. Lebih efektif. Kata-kata superlatif aja gak cukup. Kata-kata kayak terbaik, termurah, terlaris, terampung gak cukup. Teman-teman bisa ganti dengan kalimat yang lebih spesifik atau kata yang lebih spesifik. Ya. Nah ini kita masuk ke poinnya teman-teman. Kalau misalkan untuk menulis judul copywriting itu ada banyak macam. Ada banyak varian. Cuman di sini kita akan bahas empat yang paling sering pakai. Ini ilustrasi aja. Pertama, komen headline. Jadi komen headline adalah judul yang mengajak orang untuk melakukan tindakan tanah satu. Contohnya kayak gini. Ayo mulai berpergian tanpa ribet bersama rental mobil X. Ini adalah di penjudul yang teman-teman bisa aplikasikan juga untuk rental mobil teman-teman. Atau, yuk nikmati mobilitas tanpa batas bersama rental mobil X. Nah ini juga bisa ada reming nih ya. Jadi pola-pola yang bisa tonton pakai untuk komen headline adalah kata-kata seperti yuk, ayo, mari, segera. Itu juga bisa. Ya. Benefit headline yang menghadapkan manfaat contohnya kayak gini. Berpergian lebih menyenangkan dan menenangkan dengan rental mobil X. Atau, contohnya bisa ganti juga berpergian lebih aman dan nyaman. Itu juga boleh banget. Dan nyaman. Ya. Ini karena ini poin yang kita ingin tojolkan. ingin kita tegankan. Ya. Atau bisa seperti ini juga dapatkan berbagai promo menarik saat menyewa kendaraan di rental mobil X. Itu juga boleh banget. Ya. Jadi yang menghadapkan manfaat yang orang akan nafaskan, di sini kita manfaatnya kita tonjolkan di menyenangkan dan menyenangkan. Ya. Contoh lagi selektif yang lain teman-teman kayak gini misalkan. Buat kamu yang mencari tempat persewaan kendaraan di Surabaya. Ya. Itu juga boleh. Atau, kepada pemilik bisnis yang ingin pergi berlibur bersama karyawannya. Itu juga boleh. Jadi selektif ini, kita targetin market tertentu. Ya. Kayak ini, kalau teman-teman lihat, ini adalah mereka yang mungkin mencari rental mobil untuk jalan-jalan. Sementara ini, mereka yang mencari rental mobil untuk liburan. Ya. Ini memiliki bisnis. Ini, ya, apa, bukan memiliki bisnis. Gitu kan, ya. Jadi dengan mengubah katanya saja, teman-teman bisa menargetkan market tertentu. Ya. Itu selektif. Atau yang keempat, pertanyaan. Pertanyaan juga cukup bisa dipakai banyak orang, ya. Coba naik-nya gini. Kamu butuh kendaraan untuk berpergi yang seharian? Atau, Anda butuh kendaraan untuk liburan bareng teman atau rekan bisnis? Ini kan beda target market juga. Ya. Tapi intinya adalah dengan teman-teman itu menentukan target pasarnya, terus informasi yang disampaikan, dan media yang digunakan. Ini nanti akan membantu teman-teman menulis judul yang lebih relevan, lebih efektif, lebih tajam, ya. Tapi di video ini saya nggak kasih apa, tentang titiannya. Mungkin di video yang lain, gimana cara yang menulis copywriting untuk jasa rental mobil. Tapi di video ini saya lebih tekankan ke headline-headline apa sih yang lebih variasi, yang bisa lebih donna pakai. Ya. Dan kurang lebih teman-teman itu aja di video kali ini. Semoga bermanfaat. Kalau teman-teman merasakan channel ini bermanfaat, pastikan teman-teman subscribe channel ini dan aktifkan loncengnya agar kamu selalu dapatkan informasi terbaru seputar digital marketing, digital technology, dan digital automation. Itu aja teman-teman dari saya. Sampai jumpa di video yang lain. sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.